Intro Halo guys, ada yang sana kundangkan cekule kawan meraja anak belai bertemu lagi ngeyakuk Kang Yek di Pagar Alam Post Channel Upaya mendukung peningkatan capaian PAD Kota Pagar Alam terutama dalam sektor panjak sewa kios pasar Disperindakob dan UKM Kota Pagar Alam menggelar giat pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah Kota Pagar Alam Ini dia berita Pemberian surat teguran kedua yang kita lakukan kepada para pedagang selaku penyewa kios pasar Dempo Permai tak lain bagian dari upaya untuk mengejar peningkatan PAD Kota Pagar Alam Ungkap Kepala Disperindakob dan UKM Kota Pagar Alam, DAWAM SHMM melalui kabit perdagangan Zayeli Otosab Fitri Abidin APMSI didampingi kasih bina pasar dan retribusi Supratman SH Menurut Supratman, pemberian surat teguran kepada penyewa kios tentang adanya tunggakan sewa kios mereka ini dimaksudkan agar mereka segera bisa melunasi tunggakan sewa kiosnya yang hasil atau muara akhirnya untuk peningkatan PAD Kota Pagar Alam Ada 482 kios yang disambangi dengan memberikan surat teguran kedua kepada penyewa kios Setelah kita tanyakan kepada para penyewa kios sejak pandemi COVID-19 ini banyak dari mereka yang sudah lama tidak membuka kios karena sepi pembeli Kendati demikian kita tentu berharap kepada para pedagang selaku penyewa kios bisa mulai membayar sewa kios mereka sehingga tidak menumpuk dari tahun ke tahun serta semakin membebani mereka Dan di sisi lain kenaikan PAD bisa meningkatkan pembangunan Kota Pagar Alam Tandasnya Kangyik Pagar Alam Post Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih